Present China, Rasy People, gimana kabarmu? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Pagi ini ada aku, Anisha Azni, yang akan menemani sarapan informasi kamu dengan berita-berita menarik tentunya. Ada kabar soal Israel dan Hamas yang kembali dendrof, Relawan Ganjar yang deklarasi dukungan, hingga kabar yang kembali berembus dari KPK dan TWK. Selain itu ada juga kabar soal PP No. 78 Tahun 2021 yang sudah disahkan, dan juga Turki yang menolak untuk menerima pengungsi Afganistan. Yuk langsung aja kita cek! Israel dan Hamas bentrok lagi. Pesawat Israel menyerang lokasi Hamas di Gaza pada 21 Agustus 2021 malam, waktu setempat setelah terjadi ketegangan di perbatasan. Militer Israel mengatakan serangan tersebut untuk merespons tembakan yang dilakukan terhadap seorang tentara Israel. Ketegangan ini terjadi saat ratusan warga Palestina yang diorganisir Hamas berkumpul dan menggelar unjuk rasa di perbatasan Gaza. Aksi protes tersebut untuk memperingati pembakaran Masjid Al-Aqsa 52 tahun silam. Beberapa demonstran mencoba memanjat pagar perbatasan dan melemparkan bahan peledak ke arah pasukan Israel. IDF atau Pasukan Militer Israel kemudian melakukan penembakan untuk membuarkan kerumunan. Di antara puluhan warga Palestina yang luka-luka, ada dua orang yang terluka serius. Salah satunya, seorang bocah 13 tahun tertembak di kepala. Hingga kini, belum ada laporan mengenai korban jiwa. Tapi, bersiap untuk pertempuran lebih lanjut, pihak militer Israel mengatakan telah mengirim pasukan tambahan ke perbatasan Gaza. Penyebaran Iron Dome juga ditingkatkan. Konflik satu ini nggak kelar-kelar dan bikin korban terus berjatuhan. Dan memang paling menyakitkan ya, kalau korbannya itu anak-anak. Kabar melegakan datang dari Perlindungan Anak. Presiden Jokowi Dodo baru saja menekan peraturan pemerintah alias PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Siapa yang dianggap sebagai anak? Didefinisikan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sementara Perlindungan Khusus adalah bentuk perlindungan yang diterima anak dalam sikon tertentu untuk mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak dalam tumbuh kembangnya. Ada lebih dari 20 kategori anak yang mendapat perlindungan khusus tersebut. Di antaranya adalah anak korban eksploitasi seksual, korban pornografi yang berhadapan dengan hukum, dan korban perdagangan anak. Begini contoh perlindungan khususnya. Misalnya, anak yang berhadapan dengan hukum. Ia harus dibebaskan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya. Seperti disuruh membuka baju dan lari berkeliling, digunduli rambutnya, diborgol, disuruh membersihkan WC, dan anak disuruh memijat penyidik. Wah, bagus nih! Jadi, aparat gak semena-mena memperlakukan anak, meskipun anak tersebut berurusan dengan hukum. Dan kasus kayak gini harusnya gak terjadi lagi. Satu lagi peraturan yang memberi harapan di republik ini. Yang jadi tantangan ke depannya adalah gimana realisasinya di lapangan, dan partisipasi warga dalam mengwujudkan perlindungan tersebut. Salah satu krisis yang ketebak setelah Taliban takeover adalah krisis pengungsi. Tapi ada loh negara yang emoh untuk terima mereka. Turki contohnya. Presiden Turki, Rijip Tayyip Erdogan, baru-baru ini mengungkapkan keengganannya dalam menampung pengungsi dari Afganistan. Alasannya, negara-negara Eropa lah yang harus bertanggung jawab atas para pengungsi ini. Turki sendiri sudah kesulitan menampung 5 juta migran dan pengungsi. Erdogan bilang, Turki kewalahan dengan situasi tersebut. Dilansir dari Euronews, sekarang pagar beton setinggi 3 meter sudah dipasang untuk menghentikan masuknya para pengungsi. Dan tembok sepanjang 155 kilometer dari 241 kilometer yang direncanakan juga sudah didirikan di perbatasan. Turki memang menjadi tempat transit bagi para pengungsi yang melarikan diri dari konflik menuju Eropa. Lalu, negara mana saja yang sudah buka pintu untuk menampung para pengungsi Afganistan? Jerman, Amerika berjanji menampung 10 ribu orang. Jerman, mau menampung 10 ribu warga Afganistan yang nyawanya dalam ancaman Taliban. Inggris menawarkan skema pemukiman untuk melindungi 20 ribu pengungsi dengan fokus pada perempuan, anak, dan kelompok minoritas agama. Kanada juga mau menampung 20 ribu orang. Sementara Uganda ikut setuju untuk sementara menampung 2 ribu pengungsi Afganistan. Ya, beginilah ekses dari konflik-konflik berskala besar. Pasti akan melibatkan negara lain juga. Dan nggak semua negara mau menyikapinya dengan tangan terbuka. Novel Baswedan CS melaporkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, ke Dewas KPK. Kisru KPK dan pegawainya belum juga usai. Makin panjang nih kayaknya. Jadi, sebanyak 57 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, melaporkan Alexander Marwata ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik berupa pencemaran nama baik. Perbuatan Alex yang diduga melanggar kode etik itu adalah saat konferensi pers lalu. Saat itu, Alex mengatakan bahwa 51 orang pegawai KPK dianggap memiliki nilai merah dan tidak bisa dibina lagi. Pasal-pasal yang diduga dilanggar adalah nilai dasar keadilan. Pasal 4 ayat 1 huruf C, pasal 6 ayat 1 huruf A, pasal 6 ayat 2 huruf B, dan pasal 8 ayat 2. tapi yang dilaporkan bilang kalau dia nggak peduli tuh. Duh, memang ya, buntut dari kasus tes wawasan kebangsaan yang ajaib itu masih akan panjang. Sementara itu, kinerja KPK belakangan ini juga semakin dipertanyakan. Lelah nggak sih? Ganjar untuk RI1 2024. Nggak gitu ya, bukan aku, tapi itu kata sahabat Ganjar. Kemarin, mereka baru saja mendeklarasikan dukungannya buat Ganjar Pranowo. Acara dukungan ini disampaikan sahabat Ganjar dari 34 provinsi secara virtual pada minggu 22 Agustus 2021. Para sahabat Ganjar ini mengantar, mendukung, dan mengawal Ganjar Pranowo untuk maju dalam pemilu Presiden 2024-2029. Politisi PDIP yang sekarang menjabat Gubernur Jateng hingga 2023 nanti ini memang memiliki elektabilitas yang tinggi. Bahkan jauh melampaui politisi PDIP lainnya, Puan Maharani. Dalam survei terbaru yang dirilis Carta Politika, namanya berada di jajaran atas bersama Ketung Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Hmm, tapi kan katanya dari satu partai nggak boleh mengusung dua calon. Di mana nasibnya tuh yang udah pasang baliho di mana-mana? Nah, itu dia kabar-kabar yang bisa kita kasih buatmu. Seperti biasanya, besok, Narasi Pagi akan kembali pukul 8 pagi. Jadi jangan ketinggalan ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax